Halo sahabat selka apa kabar kalian semua pastinya baik-baik aja nah kali ini saya mau nge-review AC lagi yang kalian bisa lihat di depan saya ini AC nya adalah yang brand dari LG jadi kita kali ini akan nge-review brand LG dan tipenya yang T06 EV4 yang versi inverter karena memang LG ini untuk saat ini udah sekitar berapa tahun ya 2 tahunan itu dia hanya aja menjual si versi inverternya jadi untuk tipe standar low watt dan lain-lainnya itu dia tidak ada jadi hanya untuk seri inverter nah saya ambil yang setengah PK makanya tipenya adalah T06 EV4 sebelum kita ke lebih dalam lagi untuk ngulik-nguliknya AC nya kalian jangan lupa pada like subscribe dan komen dan nyalain loncengnya juga untuk dapat video-video notifikasi kita yang selanjutnya nah untuk tampilannya kalian ya bisa lihat disini nanti saya akan zoom lebih detail jadi untuk seri indoornya ini nah kalian bisa lihat tampilannya dipolos aja hanya ada mereknya di tengah lalu sebelah sisi kirinya si indoor ada warantinya dan sebelah kanannya adalah yang dual inverter nah untuk outdoornya juga ditekanin lagi ke dual inverternya sama untuk dari segi outdoornya sih kalau misalnya lebarnya kurang lebih mirip-mirip sama lebarnya indoor jadi nggak terlalu besar nggak terlalu kecil dan kalau beratnya semua normal kurang lebih kalau tergantung PK nya jadi PK nya itu setengah satu PK satu setengah sampai dua PK pasti beratnya perbeda karena kompresornya itu menentukan si PK nya gitu ya nah untuk kelengkapannya simple banget karena dia nggak banyak yang di dalamnya banyak komponen-komponen terpisah jadi lebih ke indoornya kita sudah buka cuma ada si indoornya langsung dusnya ya lalu di dalamnya ada kelengkapan satu yang masih tersegel dan semuanya lengkap di dalam sini jadi nggak seperti beberapa brand lain yang remote terpisah kartu garansi terpisah atau apapun yang bisa terpisah kalau dia udah lengkap jadi satu jadi kalian kalau pengecekan pas terima barang juga gampang ya cuma tinggal lihat oh satu paket semua lengkap udah ada ya nah di dalamnya itu ada si remote sudah langsung dapet dudukan remote nya juga ada buku manual kartu garansi dan juga baterai nya jadi disini udah lengkap semua kalian nggak usah pusing lagi yang ini dimana ini dimana untuk untuk ngingetin mungkin dapetnya apa aja ya gitu nah itu udah lengkap di dalam satu kantong ini nah untuk tampilan di remote nya itu standar ya tadi beberapa fitur juga sudah dijelaskan ya dia ada on off nya juga ada suhunya ya untuk swing nya ini cuma bisa vertikal turun atas bawah belum bisa horizontal memang disini ada dua tombol tapi yang digunakan hanya sebelah kiri untuk tipe 06 F4 ini jadi yang tengah-tengahnya memang tidak digunakan lalu dia juga punya timer ada cancelnya jadi kalian bisa nge-set timer dan cancel juga sendiri nah kita akan masuk ke detail untuk fitur-fiturnya disini LG yang T-06 F4 itu sudah dual inverter apa sih dual inverter dual inverter itu jadi kompresornya itu lebih cepat dingin dan juga hemar listrik makanya frennya juga kan sudah R32 dan dia bintangnya 4 jadi juga sudah ramah lingkungan dan dia juga sudah hemat listrik karena memang seri inverter itu kan orang mencarinya demi untuk wattnya lebih rendah jadi kalau pemakaian mereka sudah mencapai suhu yang dingin kan wattnya makin menurun gitu nah untuk fitur selanjutnya dia punya yang lumayan dibanggakan seperti jet mode ini jadi dia itu jet mode nya pendinginannya lebih cepat bisa sampai dengan suhu 16 derajat cuma sekali pencet jadi kalian tinggal pencet aja jet mode nya langsung dinginnya langsung cepat jadi merata juga dan kalian nggak perlu pencet suhu untuk mengatur dari misalkan kalian terakhir pengaturnya di 24 gitu terus kalian mau langsung ke 16 nah itu tinggal pencet di jet mode aja nggak perlu kalian pencet suhu turunin 1,2,3 sampai ke 16 fitur yang paling ditonjolkan untuk tipe si T-06 MV4 ini yang seri inverter adalah dia punya tombol di remote nya watt control karena memang inverter itu kan terkenal untuk wattnya yang naik turun tergantung suhu yang diinginkan nah si watt control ini itu kalian tinggal pencet 1 kali ya nanti kita bisa mengatur wattnya sampai paling rendah 40% sesuai dengan yang kita inginkan tapi pastinya itu untuk tingkat kedinginannya ya nggak akan dingin seperti pada umumnya karena kan kalian mengecilkan wattnya ya pasti suhu dinginnya juga akan ikut menurun tapi ini lumayan sangat menghemat jadi kalau kalian memang ngerasa lagi musim dingin aduh saya kedinginan nih tapi tetap masih mau pakai AC dan ngerasa kalau misalkan cukup untuk wattnya diturunin supaya lebih irit juga ya kalian bisa pakai sih fitur si watt control ini jadi kalian bisa ngatur suhunya juga mau yang ke suhu berapa tapi wattnya juga bisa rendah sampai 40% nah untuk warantinya sendiri itu dia sudah 1 tahun spare part 10 ton kompresor dan khusus untuk PCB nya dia punya waranti 2 tahun jadi memang agak beda ya kalau yang lain kan biasanya spare part digabung semua jadi satu itu nah kalau untuk LG ini dia khusus PCB nya itu dia waranti sampai 2 tahun jadi karena mungkin memang kalau saya lihat beberapa hampir semua AC paling sering bermasalah itu lebih ke PCB nya kompresor ke evap lah kompresornya gitu jadi memang warantinya lebih dilamain lebih diperpanjang gitu ya nah di fitur selanjutnya dia juga punya namanya comfort air itu ada di remote nya jadi comfort air itu untuk supaya kalian lebih nyaman untuk dapat suhu dari ruangan tersebut jadi kalian nggak perlu kayak nusuk untuk dinginnya ke langsung ke badan jadi tinggal kalian pencet comfort air itu udah langsung suhunya nyaman sejuk jadi nggak bikin kita terlalu kedinginan juga terlalu kepanasan juga untuk part kondensornya sendiri dia juga sudah goldfin jadi yang dimana memang goldfin tuh kan terkenal bahwa saat ini yang paling tinggi untuk partnya kalau misalkan lapisannya jadi lebih anti korosinya itu udah level yang paling tinggi untuk beberapa AC saat ini nah kalian yang suka bingung kalau mau nyari untuk ruangan kamar ruangan di tempat tidur atau misalkan ruangan keluarga saya mau pakai ukuran PK yang berapa ini nggak usah pusing lagi kalian tinggal langsung masuk ke website kita saya akan tunjukin caranya untuk ngecek ruangan kalian itu ukurannya berapa kali berapa itu pakai PK berapa nah ini kalian tinggal masuk aja ke website kita ya di selka.id lalu kalian ke jangan lupa untuk login dulu karena kalau nggak nanti kalian akan terhambat untuk pengecekan PK kalkulatornya nah disini kita ke yang aplikasi PK kalkulator kalau stylelet aja kalian misalkan cuman nggak terlalu lebar cuman kayak ukuran 3x3 ya berarti 9 meter kalian tinggal pilih 9 meter nah kalian mulai hitung jadi kalian tahu kalian pakai setengah PK dan ada rekomendasi untuk AC-AC nya tapi kalau kayak perkantoran atau misalkan kalian lagi bangun rumah mau lebih detail supaya saya nggak salah pilih ukuran PK nya karena rumah saya hadap A, B, C, D, J nah itu kalian bisa pilih yang disini advance mode kalian kalian nyalain nah disini misalkan kalian memang ruangannya anggap 16 meter persegi lah gitu terus tinggi plafon kalian misalkan melewati standart misalkan 4 meter atau 3,5 lah ya nah suhu yang kalian inginkan untuk ruangan kurang lebih kira-kira saya lebih suka di tengah-tengah nih 3,2,3,2,4 terus di ruangan itu saya lebih sering untuk berdua aktivitasnya saya lebih ke duduk terus menghadap mana nih ke kamarnya karena kan dari matahari juga pengaruh ya kalau untuk tersorot misalkan saya dari utara selatan dia yang menghadapnya lalu lampu saya rata-rata sekarang sudah pakai LED saya lebih sering pakai malam jenis kaca saya karena kan mempengaruhi juga ya kalau saya biasanya mungkin clear aja nah mulai hitung saya mau pakai ukuran yang 1,5 PK jadi ini sih juga langsung ada pilihan-pilihannya jadi kalau kalian yang mau lebih detail itu bisa langsung ke advanced mode ya untuk kesimpulan si AC LG inverter T06F4 kalau saya pribadi sih untuk kalau yang mau cari inverter tapi dengan harga yang lebih terjangkau walaupun ini made in China itu saya akan lebih pilih juga ke LG karena dia dengan partnya juga sudah goldfin yang dimana memang kita juga mencari rata-rata yang kondensornya sudah dilapisi anti korosi karena memang kebanyakan kita tinggal di daerah yang banyak kadar garamnya jadi garansinya juga lama menurut saya karena PCB yang tadi saya infoin sering bermasalah jadi dia punya garansi sampai 2 tahun lalu dia pastinya hemat listrik dan juga harganya lumayan terjangkau menurut saya kalau versi inverter ya kalau dibanding brand-brand lain kan kalau inverter itu lumayan tinggi harganya nah ini masih sangat bisa kita jangkau harganya jadi kalau untuk harga kalian bisa cek lagi ke website kita nanti kalian bisa lihat di sana harga-harganya sama ketersediaan stoknya nah untuk spesifikasinya kalian bisa langsung lihat nanti saya tampilin di samping sini sama di kolom komentar kalian juga bisa lihat kalau lebih detailnya lagi buka website aja itu detailnya sudah lengkap banget ada tertera semua jelas di sana sampai wat-watnya sampai dimensinya kalau kalian misalkan lagi ngebangun rumah mau pas banget nih indoornya atau misalkan posisi outdoornya saya taruh di mana untuk supaya tidak terlihat celek atau misalkan tidak mengganggu tetangga itu kalian tinggal buka website kita aja sudah di akhir video ya kita udah ngebahasin mengenai si LG inverter ini jadi kalian jangan lupa juga untuk like subscribe dan komen sama juga untuk nyalahin loncengnya supaya dapat notifikasi video kita selanjutnya nanti kita akan update-update tipe-tipe terbaru yang memang hits lagi untuk ACB selling di selka.id jadi kita ketemu lagi di video selanjutnya bye-bye